Intro Menurut informasi lain, pemirsa jelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya ini objek wisata kebun Raya Gunung tidak yang berada di area Akademi Militer ditutup untuk sementara. Inilah suasana objek wisata kebun Raya Gunung Tidar yang berada di kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan komplek Akademi Militer. Sejak selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Karena memang kami menerima ribuan untuk kutus menara oleh tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan tujuan Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan rapat bersama Kabinet terbaru Pak Prabowo. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, INews melaporkan. Pemirsa para menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan alah militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Biar pengarahan, rencananya akan berlangsung selama 3 hari. Persolil pengamatan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian kelapat Kabinet. Pengamatan dilakukan di dalam hingga area luar akademi militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Bagelang. Pengamatan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana-perasana, person, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.138 personil dan sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari presiden kita yang baru, dari semua instansi, institusi, semua terkait. Rencana aja para menteri dan wakil menteri dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan, ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah, yang saya tahu, melanjutkan pembekalan-pembekalan, dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang nanti. Para menteri dan wakil menteri kabinet merah putih dijatuhkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024. Dan kegiatan berlangsung 3 hari bulai tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang. Terima kasih.